Hai masih di video tutorial Redmi 5A sesi berikutnya ya sesi keempat di sesi keempat ini saya akan ngambil ringkas saja mengenai kasus mati total dari Redmi 5A langkah-langkah apa saja yang harus kita tempuh pada saat kita mendapatkan kasus Redmi 5A mati total yang jelas setelah kita dapatkan ponsel yang dalam keadaan mati total wajib dulu langkah-langkah SOP nya yaitu yang pertama memastikan dulu ya nih kita bisa gunakan dari yang SOP nya sama yaitu cek sumber tegangan cek resistansi kemudian cek konsumsi arus ini saya akan masukkan ke ini top mati total ya bahas mati total kasus hardware nya Redmi 5A ini langkah-langkahnya akan sama ya SOP atau entry level service nya cek sumber tegangan voltage nya dari baterai ini berapa minimal itu kita harus mendapatkan sumber tegangan yang reference itu adalah 3,7 volt atau maksimal di 4,2 volt itu jadi kalau kita sudah pastikan baterai nya ini ada di posisi 3,7 dan 4,2 volt itu dikatakan baterai nya kondisi bagus atau layak untuk bisa menghidupkan ponsel nah jika baterai nya sudah selesai kita cek resistansi atau hambatan dari konektor baterai ya kita bisa ngecek apakah ponselnya ini ada mengalami short atau normal ya diharapkan kita mendapatkan ponsel yang normal maksudnya disini normal adalah tidak ada kebocoran di jalur vibat nah jika kita melihat langkah-langkah ini ya atau kita membiasakan langkah-langkah ini itu akan mempermudah kita dalam melokalisir kerusakannya ada di blok mana gitu kan nah jika ponsel sudah kita cek disini hambatannya normal maka kita lakukan dengan pengecekan berikutnya yaitu cek konsumsi arus yaitu ponselnya kita hubungkan dengan power supply sebagai sumber tegangan pengganti dari baterai cuma disini kita bisa maksudnya adalah untuk bisa melihat berapa besaran arus yang akan masuk ke ponsel sesaat baik sebelum ditekan on off atau setelah ditekan on off ini fungsinya adalah sebagai berikut ketika kita menghubungkan power supply power supply ke ponsel itu ada short atau tidak diharapkan tidak ada short ya tadi setelah di kita cek yang kedua jika tidak ada short kita sambungkan ke power supply kita lihat konsumsi arusnya kalau pun ada kecil itu adalah berarti ponselnya itu dia melewati dulu sebuah SMB atau mode battery atau dikatakan IC charger yang akan menghasilkan dari input tibat diolah menjadi BPH power nah yang paling penting adalah saat dihubungkan ya saat dihubungkan ini kita tekan on off apa yang terjadi nah otomatis langkahnya disini adalah kalau kita pakai yang lima ini ya pakai yang lima A nanti kita dapatkan ada yang namanya pon reset out nah ini ada kipet power nah kipet power ini kita bisa mengukur di kaki on off ya nah ini kaki on off atau kita bisa mengukur di test point jadi nanti ada j atau tombol junction atau terminal ya buat 27 ya disini kita ini kan j2701 nah 2701 artinya kita cek di bagian konektor untuk tombol nah disini nanti akan ada fleksibel on off yang terhubung ke konektor ini di test point berapa kita mengukur tegangan on off nya ya kita lihat kita ukur disini mana yang akan ada untuk power key atau yang akan menghasilkan kipet power n1 ya tp nya test point nya jadi sesaat setelah tekan eh sesaat setelah board nya ini mendapatkan sumber tegangan buru-buru kita ukur di test point nya tp eh eh tadi berubur kita ukur di tp-25 ya tp-25 atau kalau kita lihat di board nya disini tp-25 oke sebelah sini jadi saat ponsel ini dihubungkan dengan power supply kita berikan tegangan power supply itu 4,0 kemudian kita ukur disini ini harus ada wajib ada minimalnya adalah 1,8 maksimalnya ini adalah sesuai dengan input vibatnya yang diperlukan disini bukan besaran tegangannya melainkan kondisi ada atau tidak ada tegangannya jika ada maka disini tega maka disini jalurnya mempunyai nilai 1 atau high jika tidak ada tegangan maka disini kondisi jalurnya dikatakan kondisi low nah pada saat disini 0 berarti jalurnya sudah aktif nah jika ada tegangan disini jalurnya masih belum aktif nah itulah prinsip kerja yang ada di on off atau yang disebut dengan logika inverter atau pembalik keadaan saat disini tegangan on off ini masih ada tegangan di on off ini masih ada tegangan posisinya belum bekerja tapi sesaat setelah kita tekan on off maka tegangan di on off ini akan jatuh menjadi 0 volt dan itu menjadikan satu perintah logika 0 ke IC power untuk IC powernya mulai melakukan aktivitas di tp25 ini kita lakukan pengukuran kemudian kita tekan on off sehingga tp ini akan terhubung dengan ground dan jalur kipet power end ini nanti akan menuju kipet power end ini dioda D0602 oke kita lihat di ini D0602 kita klik sebelah mana ternyata ada di sebelah sini ya ini sangat jauh sekali di luar jangkauan oke D0602 ini berubah namanya jadi oke menurut skematik oke menurut skematik berubah namanya jadi kipet power end nah ini sebuah signal yang digunakan atau dimanfaatkan untuk bisa menghidupkan ponsel atau enable memerintahkan sebagai enable ya sebagai enable enable U0701 atau PM8937 ini sebagai enable yang akan masuk ya nanti menjadi kipet seperti ini kita klik ini akan masuk ke IC ke U0701 ya disini kemudian saat setelah ditekan on off terjadi perintah maka yang akan keluar adalah ini PM on reset PM on reset ini adalah power management power on reset end sebuah sinyal perintah dari power menuju ke IC CPU oke tp nya tp berapa benar-benar disini kita akan dapatkan tp test point nya oke nah jadi kita sebetulnya tanpa harus membongkar dulu IC kita bisa melakukan analisa di sekitaran test point nah ini kalau ada skematik kan gampang ya kita bisa bedah ponselnya lalu bagaimana nanti kalau tidak ada skematik ya kita gunakan logika nah ini ini bersamaan dengan slip clock ini akan bersamaan dengan slip clock ya ini akan bersamaan dengan slip clock dia akan keluar nanti di bagian nah ini slip clock ini akan keluar di control logic inilah bersamaan dengan tekan on off karena perintahnya tidak boleh delay maka ini kita harus mengukur slip clock di dalam internal PM IC atau IC power itu akan ada slip clock RPC ya disini real time clock nya itu 32.768 kHz nah ini agar perintah power on reset ini tidak akan terjadi delay nah sayangnya disini tadi tidak ada test point ya tapi akan ada resistor disini atau C resistor 0704 atau C 0702 jadi kita bisa melakukan di R 0704 atau C 0702 nah ini kalau kita lihat nanti di ininya ya 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 sama C 0702 klik ya disini atau R 0704 ini berdampingan jadi setelah kita tekan on off di TP25 kita ukur di TP122 berikut nanti ukur disini ada di frekuensi disini 32.768 kHz dan kita harus menggunakan frekuensi counter selanjutnya setelah power on ini masuk ke IC CPU beserta dengan slip lock mana slip lock akan membahas dengan jalur namanya MSM PS Hold nah ini IC CPU akan mengeluarkan di dalam room control dengan nama jalur MSM PS Hold nah MSM PS Hold ini adalah sebuah perintah dari IC CPU atau SOC yang menyatakan bahwa dia sudah bangun sudah wake up sesaat setelah berikan power and reset dia akan merespon melalui jalur MSM PS Hold ini besarnya sekitar 1,8 volt ya nah ini menuju kepada IC power dan ini kita akan kita cari mudah-mudahan ada test pointnya MSM PS Hold ini ada test pointnya TP 123 oke test pointnya TP 123 nah ini kalau di ini ini ya sebelah mana 1 TP 123 klik nah disini ya dibawah dari IC power nah kita manfaatkan test point-test point itu untuk mempermudah kita jadi sebelum kita melakukan mengangkat IC atau memfit nah IC ya jadi kita pastikan dulu bahwa memang IC nya perlu diangkat atau tidak nah berikutnya setelah power MSM PS Hold ini nanti dia akan bersamaan dengan MSM clock enable jadi disini namanya clock request IC CPU meminta oke work saya akan bangun dan mulai bekerja tapi untuk bekerja saya butuh ongkos agar saya bisa keliling membaca data dan mengolah data disini MSM block enable ini ini kalau kita ini ukurannya adalah sama ya untuk digital 1,8 volt nah adakah titik ukurnya kita coba MSM clock enable ini apakah ada titik ukurnya ternyata tidak ada tapi kita bisa mengukur hasilnya yaitu BB clock 1 artinya IC power mengeluarkan frekuensi yang lebih besar untuk mengaktifkan CPU ya atau frekuensi aktif disini BB clock 1 ini besarnya adalah 19,2 MHz oke ini adalah sebuah dari sebuah denyut frekuensi hasil dari crystal oscillator 19,2 MHz yang ada di sekitar IC power kita lihat di IC power ada BB clock kita lihat ini BB clock 1 keluar dari IC power karena IC power nanti disini akan ada crystal oscillator 19,2 MHz oke setelah itu nah ini juga ada sistem ok ya artinya sistem ok itu nanti sama dengan pada saat kita memastikan bahwa satunya lagi satu powernya lagi itu siap untuk bekerja ini oh iya saya masukkan saja ini sistem ok itu adalah untuk memastikan bahwa power management interface yang kedua atau power atau jet mini power itu juga ikut bekerja ya disini saya masukkan nah ini untuk yang keduanya oke ini ada di tes test point tp121 mungkin ya tp121 mungkin ya kita lihat tp121 kita lihat oke tp121 ya jadi lengkap tp121 tp121 nah ketika BB clocknya ini sudah sampai di CPU maka CPU akan langsung booting ya nah tapi untuk mengontrol tegangannya ini dan komunikasi arus komunikasi data dan arusnya ini berjalan secara baik harus terus dikontrol oleh CPU ada lagi jalur yang dimakan dengan spmi data dan spmi clock nah kalau data ini dia bidirect atau artinya input output ya antara IC power dengan IC CPU oke inilah titik-titik yang memang harus rekan-rekan ukur ya ini sebagai penjelasan dari gambar di group ya oke copy oke inilah titik-titik ya yang harus kita ukur jika kita mendapatkan kasus dari Redmi 5A di posisi mati total ya dan konsumsi arusnya di bawah 60 atau 50 mA oke terima kasih atas perhatiannya saya dinindir bagus selamat jumpa di video berikutnya terima terima kasih